Oke, Mas Amat, si Monggo. Oke, terima kasih untuk moderator. Terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Saya, kami akan mencoba membahas, tadi sudah disampaikan tentang habitatnya, kemudian empat pertanyaan dari Mbah Tamburgens, yang itu yang sangat penting untuk memahami animal behavior. Di sini juga nanti tidak jauh-jauh beda, tapi pembahasannya dari segi atau dari kacamata jamurnya. Kemudian dari sisi fisiologi jamur, saat jamur itu menginfeksi insek. Di sini juga nanti yang akan lebih, kami akan lebih membahasnya tentang semutnya. Jadi, opiocordyceps juga. Jadi, bukan entomopatoidin yang lain, seperti cordyceps misalkan, atau beferia, atau tadi sudah disebutkan metarizum, tapi lebih spesifik ke opiocordyceps spesies. Kemudian, sebenarnya untuk referensi, referensi yang kami gunakan adalah hampir sama, karena rata-rata para ilmuwan atau peneliti yang berkecimpung di bidang itu, cuma ada grup-grup itu saja. Jadi, sampai mungkin nanti kami akan mencoba menjelaskan, sampai hari ini, itu apa yang sudah mereka kerjakan, apa kontribusi mereka untuk menyumbangkan ilmu tentang jamur yang menginfeksi serangga, sehingga bisa mempengaruhi perilaku serangga, atau kita sebut sebagai zombie, karena emang dia mengoccupy, bahkan menghijack, atau apa namanya, mengkontrol otak dari serangga, central neural system ya. Jadi, mungkin kalau menyebutkan otak salah ya, jadi neural system saja. Begitu. Ini hampir sama tadi yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, ini juga saya pelajari, ini lebih spesifiknya adalah di Cordyceps, ini di Cordyceps militaris, namun nanti semakin ke depannya, atau pembahasan lebih jauhnya, akan memfokuskan ke Opio Cordyceps spesies. Nah, ini beberapa mekanisme yang telah saya pelajari. Jadi, tadi sudah disebutkan, saya akan menyampaikan dari segi si jamurnya saja. Jadi, saat jamur atau spor itu menempel di kutikula, atau permukaan dari serangga, atau itu, apa namanya, pupa, seperti itu. Jadi, dia akan mengekresi yang namanya enzim. Nah, enzim ini, dia relatif, apa namanya, tidak bisa berhubungan langsung dengan air, atau hidropobik sifatnya. Jadi, saat, kalau kita melihat, memikir butiran air, butiran air yang ada di permukaan daun talas, ya, seperti itulah. sepura ini akan, karakteristiknya akan seperti itu. Jadi, saat menempel di kutikula serangga, dia akan mengeluarkan enzim, yang sempatnya adalah hidropobin. Seperti itu. Dan, kemudian, setelah menempel, dia akan mempenetrasi permukaan kutikula, dan mengeluarkan enzim, yang namanya adalah kitin, kitinase, untuk mendegredasi kitin, permukaan struktur penyusun dari serangga atau insek. Kemudian, dia juga mengeluarkan protein, ini adalah penstabil. Kemudian, ada juga lakase. Kemudian, setelah penetrasi lebih jauh, si apresorium ini, akan membentuk yang namanya, jadi awalnya, si konidia ini, akan berubah menjadi blastospor. Kemudian, dari blastospor, jadi konidia itu bentuknya seperti yeast, jadi bulat-bulat seperti itu. Kemudian, kalau blastospor itu, hampir kayak basilus, jadi tabung, bentuknya tabung. Nah, di sini, si blastospor ini, dia juga mensekresi enzim. Mensekresi enzim yang fungsinya adalah meniru. Meniru lingkungan dari hemolim. Hemolim di dalam serangga, atau sistem darah pada serangga. Jadi, dia menyelesaikan lingkungan di dalam hemolim. Itu kondisinya seperti apa? Ini yang pertama berkontribusi adalah si blastospor ini. Kemudian, blastospor berkembang lagi, menjadi HIPAA. Nah, HIPAA ini, dia juga akan mengeluarkan berbagai senyawa, yang fungsinya adalah, pertama, dia untuk melawan sistem pertahanan tubuh dari serangga. Jadi, ada yang namanya superoxide dimustas, ini adalah enzim yang berperan pada oxidative stress. Jadi, fungsinya adalah untuk antioksidan. Kemudian, mengaktifkan signaling pathway. Yang dimana signaling pathway ini fungsinya adalah melemahkan imun dari serangga yang diinfeksi, atau host. Kemudian, mirip dengan virus. Jadi, kalau jamur ini, mungkin yang terdekat adalah bakulovirus. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Jadi, aktivitas penginfeksian dan efek yang dikeluarkan dari jamur, itu hampir sama dengan aktivitas yang dikeluarkan oleh virus bakulovirus terutama. Nah, enzim yang paling berperan atau yang superior, karena dia mempunyai aktivitas untuk mendegradasi protein, itu adalah proteinase, proteinase, proteolyic enzyme, family. Kemudian, dia juga mensekresi manitol, itu juga terkait dengan imunodefense dari serangga atau hostnya. Kemudian, mengaktifkan protein kinase A. Protein kinase A ini juga fungsinya adalah nanti, nantinya akan melemahkan sistem pertahanan dari si serangga. Sehingga dengan mudah, jamur itu berkecambah atau berkembang lebih jauh, lebih berkembang, membentuk yang namanya miselia. Jadi, dari konidia, kemudian blastospor, dari blastospor menjadi HIPA, dari HIPA kemudian menjadi miselia. Seperti itu, kalau di kasusnya kordisep, si miselia ini, ini stand by dalam sistem darah atau hemolym dari serangga. Dan saat dia menginfeksi serangga ini, serangga ini akan stand by di bawah tanah. beda dengan semut ya. Jadi, serangga berserta dengan jamur yang ada di dalamnya, di sistem hemolymnya, akan stand by di dalam tanah untuk beberapa periode, sampai kalau di kordisep dikenal, dia menginfeksi saat musim dingin, kemudian akan muncul, atau kalau bunga katakan berflower, berbunga. Kalau di sini berfruiting body, itu saat musim panas, atau musim semi seperti itu. Sebut sebagai summer grass, karena bentuknya seperti mumput, tapi cantik sekali warnanya, orange. Nah, itu terkait dengan kordisep militaris. kemudian, ini sama, tadi sudah disebutkan, tapi kita lebih fokus ke bagaimana, keunikan, keunikan dari kok bisa, jamur itu kok bisa-bisanya, mempengaruhi serangga itu. Tadi sudah disebutkan bahwa, ini terkait dengan pertanyaannya Mbak Tambergen, jadi kenapa patogen atau parasitik itu menginfeksi hostnya, kemudian hostnya berperilaku, sebenarnya yang berperilaku ini adalah untuk keuntungan si parasit. Jadi, apapun yang dilakukan oleh si host, ini sebenarnya untungnya didapatkan oleh si parasit. Di sini adalah opiocordisep, spesies, jadi saat menginfeksi semut, kemudian semut itu, saat setelah terinfeksi, tadi sudah dijelaskan tentang soliter dengan sosialis. Nah, kalau semut yang di sini yang sosialis, tadi saya sempat menulis bahwa, dia akan memisah dari koloninya. Nah, sebenarnya di sini unik. Kenapa dia bisa memisah seperti itu? Kemudian, kalau melihat, kalau membaca dari beberapa riset yang disampaikan adalah, sebenarnya dia itu diusir dari koloninya. Kenapa diusir dari koloninya? Jadi, saat semut itu, dia terinfeksi oleh konidia, terinfeksi oleh konidia si opiocordisep. Si opiocordisep ini sudah masuk ke sistem tadi, sistem hemolym si semut. Nah, di sini, dia mengeluarkan senyawa. Senyawa ini mampu mengkontrol, apa namanya, volatile compound, yang volatile compound ini mampu ditangkap oleh kolonisi semut itu. Jadi, saat semut, dia terinfeksi, jadi mudahnya kayak gini. Kalau misalkan orang, orang berkeringat. Keringat setiap orang itu kan unik, berbeda-beda. Tapi mungkin setelah kita mengkonsumsi makanan tertentu, maka bau keringatnya itu akan berbeda dari yang biasanya. Mungkin lebih strong, jadi lebih kuat, atau mungkin, ya pokoknya, pokoknya berbeda. Nah, perbedaan ini yang ditangkap oleh koloni. Eh, ini ada perbedaan. Berarti dia sudah terinfeksi. Karena tadi juga disebutkan koloni, itu tingkat imunitasnya lebih tinggi. Benar. Jadi, tingkat imunitasnya dia lebih tinggi. Jadi, saat satu, misalkan, satu semut ini terinfeksi, di satu sisi menyebutkan bahwa senyawa atau kompon yang disekresikan oleh si jamur, ini juga mampu mempengaruhi perilaku si semut ini sendiri, ini memisahkan dari koloninya. Itu teori yang pertama. Teori yang pertama adalah dia menghasilkan volatile kompon sehingga semut ini diusir dari koloni. Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman melihat ada di video, itu sebenarnya semut yang terinfeksi, dia didorong oleh komunitasnya untuk keluar dari sarang. Jadi, dijauhkan dari ratunya. Seperti itu. Agar tidak menginfeksi ratunya. Karena itu berbahaya. Dia dijauhkan. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua, dia sendiri, semut yang terinfeksi, itu memisahkan sendiri dari koloninya. Jadi, dia memisahkan karena nanti saya sebutkan gen apa yang berperan, kemudian bagaimana mekanismenya, sehingga dia bisa berjalan menjauhi koloninya. Seperti itu. Itu keunikan pertama. Kemudian, keunikan kedua adalah, tadi juga sudah disebutkan, bahwa keunikannya, keunikannya, tidak semua loh. Jamur ini itu, jadi misalkan, jamur yang menginfeksi di semut A, di gambar ini yang di semut A. Kemudian, jamurnya di solat, kemudian diinfeksikan ke semut B. Kayak gitu. Aktifitasnya akan berbeda. Bahkan, kalau namanya, jadi di sini adalah fitness, tingkat fitnessnya itu berbeda. Ya mungkin dia tumbuh, mungkin dia berkembang di dalam hostnya, tapi tidak secara fenotipik, itu tidak nyata kayak gitu. Jadi tidak terlihat kayak gitu. Biasa saja. Jadi emang benar, jadi jamur ini adalah unik, jadi spesifik host. Jadi meskipun dikatakan dia host ranknya itu luas, tapi sangat spesifik dia menginfeksi seperti itu. Nah, di sini ada yang A. Ini, si semut, ini di permukaan daun ya. Kalau kita lihat, jadi pilopen, piloplen. Piloplen kan? Iya. Jadi di sini, A ini, dia ada di permukaan daun ini. Nah, ini nama jawurnya adalah unilateralis complex. Jadi, unilateralis complex, spesies. kemudian yang B, ini juga dia di permukaan daun. Namun, jadi perbedaan antara A dan B, itu ada yang dia itu di permukaan atas si daunnya, ada yang di permukaan bawah daunnya. Seperti itu. dan kalau kita lihat di sini ya, perbedaan antara A dan B, ya of course, karena spesiesnya juga, dia udah berbeda, genusnya udah berbeda. Jadi, unilateralis complex sama ilo, di komplek. Dan di sini, kalau kita lihat, perbedaan antara A dan B, ini juga dari siklus kehidupan jamburnya berbeda. Jadi, kalau yang A, itu adalah sifatnya teleomorph, jadi teleomorph itu berarti seksual, dia mempunyai mating type A, alpha, dan mating type beta. Di situ. Ada, I'm sorry, mating type alpha sama mating type gamma. Ada dua. Sementara yang di B, yang ilo di komplek, ini sifatnya adalah aseksual. Jadi, dia mempunyai, hanya mempunyai satu mating type. Meskipun demikian, dia bersifat heterotalisme. Jadi, heterotalisme itu dengan satu mating type ini, dia bisa, apa namanya, melangsungkan siklus hidupnya. Jadi, meskipun dia nggak membutuhkan pasangan yang lainnya. Jadi, cuma dengan satu type, satu mating type aja, dia bisa melangsungkan kehidupan selanjutnya. Kemudian, yang C, kalau yang C ini adalah ditemukan, dia di resah-resah, atau di batang, batang pohon, jadi dekat dengan perakaran, jadi dekat dengan permukaan tanah, seperti itu. Dia menempel di batang situ. Dan di sini juga, dia sifatnya adalah heterotalisme. Dia mempunyai, jadi heterotalisme itu mating type-nya berbeda. Kemudian, morfologi dari jamurnya, yang menghasilkan konidia, atau yang muncul dari permukaan semut, itu berbeda. Tadi, yang unilateralis, itu cuma satu. Satu fruiting body yang muncul dari kepala semut. Kemudian, kalau yang iliodi, itu ada dua. Dua fruiting body yang muncul. Dari, apa namanya, di leher belakang, di kandungan di kepala, kemudian di bagian perut. kemudian, kalau yang C, itu juga hampir sama dengan yang B, dia memunculkan dua. Dua fruiting body dengan morfologi yang sangat berbeda, contrastly berbeda. Jadi, kalau yang mating type A, kita bisa lihat di situ, itu bentuknya seperti itu ya. Seperti seperti kemudian, ada yang bentuknya bercabang, jadi kayak jari tangan. yang B. Dan, itu berbeda. Sangat berbeda. Sementara, yang menghasilkan spor adalah yang A, jadi yang mating type A itu tadi. Kemudian, yang D, dari spesies Australis Komplek, ini, dia ditemukan di resah-resah daunan yang sudah rontok, jadi di bawah pohon. Dia ditemukan di situ. Ini juga memahanya satu fruit dari leher belakang si semut. Seperti itu. Kemudian, kita akan membahas di sini setelah diinfeksi, setelah diinfeksi, tadi sudah saya sebutkan, dia diusir oleh, diusir dari koloninya atau dia memisahkan sendiri dari koloninya. Nah, mekanisme yang unik dan disebut sebagai zombie. Kenapa disebut sebagai zombie? Karena semut ini, dia akan bergerak menuju ke ketinggian. Nah, pergerakan menuju ke ketinggian ini sebenarnya bukan semata-mata atau mutlak dari perilaku si semut. Kenapa? Karena si semut ini jarang sekali sebenarnya untuk naik ke situ. Jadi, aktivitas itu hanya dikontrol saat semut itu sudah terinfeksi. Nah, kemudian, seberapa tinggi si semut ini bisa naik ke altitude, jadi ke ketinggian si pohon. Ada yang menyebutkan, ada 80 daun setelah dari pertama. Ada yang menyebutkan sampai 99 daun. Jadi, exactly-nya belum tahu dan mekanismenya seperti apa, tapi kalau dilihat dari segi fisiologi si jamurnya, saat dia mensekresi enzim, dan ini juga mempengaruhi jadi apa namanya, magneto, apa namanya itu, magnet, jadi sistem magnet. Jadi, serangga juga memiliki kayak kompas, jadi dia memiliki kompas dalam tubuhnya, magneto perception, magneto perception ini terganggu, terganggu saat dia terinfeksi oleh serangga. Kemudian, dia mengeluarkan senyawa, nanti akan saya sebutkan, senyawa ini mendukung si semut ini untuk menuju ke ketinggian karena ingin mencapai kondisi atau temperatur tertentu, yang fungsinya adalah menguntungkan untuk jamur berkembang untuk menghasilkan fruiting body, seperti itu. Jadi, kalau di laboratorium, saat semut ini diinfeksi, hanya hitungan jam dari dia setelah diinfeksi, memanipulasi perilakunya, hanya hitungan jam 3-5 jam, dia mati, kemudian menghasilkan fruiting body. begitu cepatnya. Ini di laboratorium. Nah, keunikan selanjutnya, tadi disebutkan juga oleh pemateri yang pertama adalah sifatnya si sepur saat dia sudah mengeluarkan fruiting body, jadi lingkup atau luasan area itu, itu sangat terbatas. Dan ini sifatnya unik, iklimnya atau ekologinya itu sangat unik. Jadi, mungkin kalau kita mengisolasi jamur itu dari ekologi misalkan satu pohon, kemudian dengan luasan, katakan di situ setengah hektare kayak gitu ya. Setengah hektare, kemudian kita isolasi jamurnya, kita pindahkan di laboratorium dengan meniru sedemikian rupa lingkungan yang aslinya, tetapi ini akan menghasilkan mekanisme infeksi dan penotip yang berbeda dari ekologi yang aslinya, seperti itu. mungkin dia bisa menginfeksi, tapi tidak memunculkan fruiting body. Nah, ini kenapa? Ini masih mengandung masih misteri, belum bisa terjawab. Kok bisa demikian? Jadi, sebenarnya ada berbagai aspek atau berbagai elemen yang mempengaruhi untuk pertumbuhan jamur ini? Yang pertama suhunya, iklimnya, kemudian mungkin sel atau organisme yang ada di lingkungan sekitarnya, itu juga mungkin mempengaruhi proses fruiting body, jadi successful pembentukan fruiting body di dalam serangga. Di sini adalah semut. kemudian saat dia mencapai keketinggian, ini kembali lagi, saat dia mencapai ketinggian, tertentu, kemudian dirasa itu sudah cukup atau kondisinya itu memungkinkan untuk jamur berkembang, si semut ini akan menggigit daunnya. Tadi sudah disampaikan ya, menggigit batang daun, ada yang di batang, kemudian ada yang di daun. Jadi di daun ini keunikannya apa? Keunikannya itu yang digigit tulang daunnya. Jadi tulang daun itu apa ya? Yang di tengah-tengah yang di tengah-tengah daun itu. Yang digigit itu itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Dan kenapa dia bisa tahu yang dipilih itu tengah-tengah? Ini juga ini masih misteri dan belum bisa menjawab. Kenapa kok? Kenapa demikian? Nah, untuk ada beberapa signaling yang bisa mempengaruhi aktivitas itu, nanti akan kami bahas, tetapi sebenarnya adalah secara detailnya itu masih belum diketahui. Nah ini belajar jamur itu tadi disebutkan oleh pemateri pertama sangat-sangat luas. Jadi kalau kita cuma mempelajari kayak saya itu mempelajari cuman kordisep militaris dan itu fisiologinya, itu masih banyak di luaran sana itu jamur-jamur entomopatogenik yang sangat unik. Dan itu juga menunggu untuk kita eksplor. Nggak cukup waktunya kalau kita cuma konsen di satu jamur, karena jamur yang lain juga masih menunggu untuk di eksplor. Jamur ini juga so far baru diketahui adalah menginfeksi semut dan insek yang lain. Tetapi ada di luar sana yang jamur ini juga mampu menginfeksi spider atau laba-laba arak noida. Jadi kekelemahannya saat jamur ini menginfeksi spider itu susah untuk diidentifikasi. Kenapa? Karena saat ditemukan itu sudah dalam wujud fruiting body. Jadi jamurnya sudah memumify. Jadi melukisi spider ini sudah nggak bisa susah untuk dianalisis. Dia termasuk spesies apa, dia masuk ke pilum apa, itu susah untuk dianalisis. Seperti itu. Itulah kelemahannya saat menganalisis jamur itu saat menginfeksi si spider. Namun ada satu grup dari Brazil itu yang sudah berusaha sampai saat ini mampu mengidentifikasi 100 spesies dari spider dan itu kontribusi yang luar biasa untuk jamur ini. Sangat-sangat luar biasa. Oke, kita bahas lebih lanjut. Ini yang saya akan bahas di sini yang tadi masalah penggiran tadi ya. Gigit di tulang daun. Ini atau kita perbesar gambarnya adalah demikian. saat pertama-tama dia menggigit itu si jamur ini mensekresi senyawa melalui mulut saluran mulut si semut dan ini sebenarnya adalah lem ya gitu blue jadi kalau kita lihat di situ yang saya lingkari biru itu itu dia akan nempel jadi setelah dia menggigit tulang daun tak kayak gitu ini mengeluarkan glue mengeluarkan apa namanya lem senyawa yang mirip lem agar dia nempel di situ setelah itu keluar di bagian perutnya juga bersort jadi pecah dia mengeluarkan lem juga di situ nah tujuan dari lem ini apa tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang sebelumnya jadi ini fungsinya si sepor ini agar dia bisa bertahan lama di situ jadi dia bisa ditemukan di situ bisa bertahun-tahun jadi kalau lihat tadi grafiknya itu bisa sampai skemanya tadi bisa sampai tahun kelima ya gitu ya emang emang mekanisme realnya seperti itu jadi si lem ini adalah membantu agar si sepora itu masih tetap bertahan di situ kalau nggak ada gangguan manusia atau gangguan hewan yang lain yang memetik daun itu atau daun itu gugur dia masih stand by di situ nah nanti kita akan coba bahas gimana mekanismenya secara fisiologinya gen apa yang mengontrol nah ini tadi yang saya sebutkan kalau dia spesifik jadi aktif sekali si semut ini dia bisa menggigit dengan sekali gigit itu di gambar B sekali gigit cuma di situ ada tampak bekas sekali gigit cuman kalau kita lihat yang di A dia ada beberapa gigitan di situ ada 3 ya 1, 2, 3 3 kali gigitan jadi disini pun saat dia menggigit si tulang daun itu bervariasi bervariasi kok bisa demikian gimana nanti kita bahas oke oke kemudian kita lihat bagian yang di kiri ini sebenarnya sama seperti yang slide saya yang pertama cuman agak lebih detail dan jadi juga sudah disampaikan oleh pemata hari pertama cuman beliau lebih memfokuskan ke serangganya disini kita lihat dari segi jamurnya beberapa tadi sudah saya singgung di slide pertama tapi kita fokus ke coba nomor kelima 6 dan 7 jadi saat blastospor itu sudah berkembang menjadi HIPAA kemudian HIPAA berkembang disini adalah gambar yang hijau itu itu ada di dalam hemolimnya hemolim si serangga ini dia akan berkembang tumbuh menjadi miselium dan miselium ini menguapupai semua sistem hemolim atau peredaran darah dalam serangga jadi kalau kita lihat itu dari ujung kepala sampai ke dari anterior ke posterior seperti itu nah disitu si jamur itu mensekresi berbagai senyawa berbagai metabolit termasuk toksin toksin ini ada berbagai jenis toksin yang disekresikan kalau di kordisep militaris mungkin saja ini adalah si kordisepin seperti itu tapi sampai sekarang pun masih belum terjawab dan mungkin adalah toksin yang lain toksin yang lain yang fungsinya adalah melemahkan sistem pertahanan tubuh dari host atau serangganya kemudian dia mengaktifkan signaling cascade jadi IMD kemudian JIC cascade kemudian transcription pathway nah ini transcription pathway ini yang akan kita bahas di sini nanti lebih detailnya kemudian beberapa Hiksoc protein dan lakase itu juga fungsinya sama tadi sudah saya sebutkan kemudian pindah ke step yang ke-6 step yang ke-6 dia akan misilium ini berkembang lebih jauh tumbuh lebih densitynya itu lebih lebih lebat jadi lebih tebal dia mengaktifkan serin protease kemudian endoglucanase kemudian ada katalase katalase dan peroxidase ini saya sudah sebutkan di awal ini sebagai mekanisme untuk menyerang pertahanan dari serangga jadi ada peroxidase 2 ada oxidoreductase ini sangat aktif jadi enzim ini sangat oxidoreductase activity ini sangat aktif di step ini kemudian yang terakhir step yang terakhir itu adalah dia muncul fruiting body muncul fruiting bodinya pun dia spesifik areanya kenapa nah kenapa munculnya itu dari kepala kenapa enggak dari dari perutnya kenapa enggak dari ekornya kenapa enggak dari kakinya kenapa munculnya dari si otaknya atau sistem central neuron dari si serangga ini sangat unik unikannya gimana oke mari kita bahas jadi pertama-tama saat si jamur ini menginfeksi dia mengeluarkan senyawa ini yang digambar sorry di central neuron sistem ini yang di pojok kanan bawah itu ada berbagai senyawa yang diekskresikan oleh si jamur ada yang namanya hiposantin ada yang namanya GBA tadi guanidin butyric acid kemudian ada spingomusin kemudian ada dopamin ada glutamat ergotion dan protein tirosin pospatase kita bahas satu-satu di sini yang pertama senyawa hipoksantin hipoksantin ini adalah senyawa dia apa ya metabolisme akhir dari purin purin biosintesis nah hiposantin ini akumulasi hiposantin ini mengindikasikan bahwa sistem apa namanya pertahanan tubuh si serangga ini melemah kayak gitu jadi hiposantin ini semakin banyak semakin deteksi mekanisme deteksinya biasanya menggunakan metabolite metabolomics kalau hiposantinnya ini banyak berarti otomatis imun sistem dari serangga itu udah lemah udah sangat dilemahkan nah hiposantin ini juga dia akan mempengaruhi aktivitas mitokondria jadi kalau aktivitas mitokondrianya semakin sedikit jadi di penelitiannya si siapa namanya Buges itu dia menyebutkan bahwa mitokondria dari serangga yang diinfeksi oleh jamur ini itu sangat sedikit kenapa ya karena aktivitas hiposantin ini hiposantinnya aktivitasnya tinggi terkait dengan pembentukan energi dan pembentukan energinya semakin sedikit karena aktivitas mitokondrianya semakin sedikit kayak gitu ditekan kemudian GPA sphingosin dopamin glutamat ergotion ini mempengaruhi secara langsung di sistem neuron seksua neural sentral dari si serangga yang pertama GPA kita tahu ini juga terkait dengan namanya gamma butyric acid ada mempunyai reseptornya ada reseptornya si GPA ini di dalam sentral neurosistema kemudian sphingosin sphingosin ini juga dia mempengaruhi atau ini yang disebut sebagai senyawa yang mind altering mengganggu pemikiran dari serangga ini mungkin menjawab kenapa serangga itu bisa bergerak menjauhi koloninya kemudian dia bisa bergerak naik ke tinggian untuk mencapai suhu dan iklim tertentu suhu dan apa namanya suhu yang pas dan kelembapan yang pas sesuai untuk pertumbuhan si gruting body ini mungkin berperannya dua senyawa GPA dan sphingosin kemudian dopamine dopamine ini adalah untuk mengaktifkan motor jadi gerak si serangga disini menjawab pertanyaan kenapa dia bisa menggigit menggigit si tulang daun nah disini kalau dopamine ini banyak dan apa namanya banyak dan sesuai jadi porsinya pas dia akan mengaktifkan si mandibul mandibula kalau misalkan di semut namanya mandibula kalau salah lupa saya belajar rayap udah lama itu kalau dopamine nya tinggi sesuai dia sekali klik sekali gigit seperti itu nah kalau dopamine nya ini berlebih ya itu tadi yang di bekas tulang daun itu ada beberapa gigitan seperti itu nah ini dipengaruhi oleh senyawa si dopamine yang dihasilkan kemudian glutamate glutamate ini dia tandem dengan si GBA tandem dengan gamma butyric acid di situ ada reseptornya glutamate kalau kita lihat di sistem neuron glutamate mempunyai reseptor kemudian ergotionin ergotionin ini dia apa namanya nah si ergotionin ini yang yang dia mempengaruhi tadi yang saya sebutkan di awal menghasilkan volatile compound yang bisa dideteksi oleh koloninya jadi ergotion ini mampu mempengaruhi sistem metabolisme dalam tubuhnya si serangga sehingga serangga mengeluarkan volatile compound yang volatile compound ini ditangkap oleh koloninya bahwa serangga ini sudah terinfeksi seperti itu kita harus jauhkan dia dari apa namanya NES atau sarang dia ini yang bertanggung jawab pada si ergotionin ini kemudian protein tirosin pospatase ini ditemukan bersamaan dengan si setelah ditemukannya si GBA sama sebing gioshin jadi tahun 2017 tahun 2017 protein tirosin pospatase ini mempengaruhi pospatase activity ya terutama di sistem neuron komplek dan ini juga aktivitasnya terkait dengan aktivitas GBA dan spingioshin kemudian kenapa ada aktivitas itu kalau di apa namanya itu lalat buah di lalat buah defisiensi dari protein tirosin pospatase ini ini mempengaruhi degradasi neuron jadi dia terdegrade neuronnya kemudian mungkinlah di sini aktivitasnya jadi kacau seperti itu jadi kalau protein tirosin pospatase ini tinggi aktivitasnya maka neuronnya akan terdegradasi dan kemudian ini juga mungkin saja menjawab pertanyaan saat setelah di infeksi kalau di laboratorium semut itu menunjukkan perilaku yang overacting overacting dan kacau pokoknya perilakunya kacau dia muter-muter bergerak yang arahnya tidak karuan akhirnya dia pelan-pelan kemudian mendekati pohon dan naik ke ketinggian itu tadi jadi sebelum naik ke ketinggian itu kacau di aktivitasnya perilakunya si semut ini kacau ini karena dipengaruhi oleh protein ini protein ini dihasilkan mendegradasi neuron sentral neuron dalam semut kemudian aktivitasnya kacau seperti itu nah di sini fungsinya si jamur seperti yang terlihat tadi karena misi mengokupai seluruh sistem peredaran darahnya hemolimnya ya dihijek jadi perilakunya itu adalah sebenarnya yang mengontrol adanya si jamur ini nah dikontrol itu dari senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh si jamur itu yang saya sebutkan itu tadi kemudian kita lihat di sini yang ke pathway-nya jadi ini penelitiannya si Summerland sebenarnya ini review review di Selmol Live di tahun tahun satu tahun yang lalu di sini menyoroti adalah ini ada sistem MAPK sama ERK di sini tadi yang mengaktifkan signal input W kemudian CNK tadi disebutkan tapi saya akan bahas di sini bahwa aktivitas ini dikontrol oleh EGRGIN ini nah EGRGIN ini dia aktivitasnya dipicu oleh signal lingkungan jadi signal lingkungan di sini adalah senyawa senyawa yang diekskresikan oleh si jamur diantaranya tadi misalkan si glutamat kemudian glutamin kalau misalkan di situ ada kafein itu mempengaruhi aktivitas EGRGIN jadi kalau di lingkungan itu di environmentnya ditemukan senyawa itu tadi yang saya sebutkan glutamat dopamine atau kafein di situ maka GIN ini akan aktif transcription factor ini aktif kemudian dia akan mengontrol berbagai perilaku yang tadi disebutkan yang tadi misalkan ergothion tadi mempengaruhi senyawa flat tail yang dihasilkan itu semua sebenarnya kuncinya adalah di sini jadi yang mengontrolnya adalah EGRGIN ini disitu fungsi controlling yang pertama kemudian controlling yang kedua itu ada di CEJUNGIN disini yang warna kuning ini ada yang beru dan warna kuning CEJUNGIN ini dipengaruhi oleh SIFOS kemudian RAS RAS dan JNK pathway signaling pathway disitu nah kalau di RAS ini ini perbedaannya antara yang EGFR dengan yang TRK pathway ini ini sangat sangat berbeda ya jadi senyawa yang dihasilkan oleh jamur ini nanti akan mempengaruhi baik dia bisa melewati di pathway yang ini yang TRK atau dia senyawanya melewati jalur yang EGFR jadi emang berbeda senyawa yang disekresikan berbeda aktivitas yang dipicu itu jadi sedikit demi sedikit mulai terjawab kenapa behaviornya itu demikian kenapa dia bisa naik ke permukaan ke ketinggian kemudian dia bersepot munculkan floating body itu semua dikontrol di mekanisme ini sejauh ini yang diketahui adalah demikian kemudian oke kita pindah ke penelitian yang terbaru ini yang terkenal adalah grupnya dari De Becker ini emang beliau itu konsisten penelitiannya emang memfokuskan beliau sangat fokus di aktivitas ini opiocardisab atau entomopatum adjani vangas terutama mencoba untuk mengeksplor gimana si zombie vangas ini si zombie vangas ini bisa mempengaruhi bisa mengkontrol bisa membentuk zombie menzombikan si semut nah ini penelitiannya beliau beliau mencoba menginfeksikan opiocardisab CCS itu di semut di sini gambar yang kecil di atas pojok kiri atas dia menggunakan kontrol di sini kontrol ini semut yang tidak terinfeksi kemudian semut yang diinfeksi yang masih hidup kemudian semut yang diinfeksi saat dia ke fase kematian jadi tiga ini dia menganalisis transcriptomicnya jadi RNA expressionnya saat kontrol itu berarti kan normal ya jadi semut-semut yang tidak terinfeksi ya gitu dia di ekstrak RNA-nya kemudian dicek ekspresinya kemudian yang semut hidup ini juga di fasenya jadi saat dia mulai diinfeksi mulai diinfeksi kemudian udah mulai menunjukkan tadi yang oh ya yang senyawa yang sebelumnya tadi yang saya sebutkan itu mempengaruhi juga namanya apa namanya di sini jennya yang mengontrol adalah si GH ini ya GH dan VG ini apa namanya hormon apa juvenil juvenil hormon nah saat juvenil hormon ini diproduksi banyak si semut itu akan mengalami poyang pahing jadi kalau di sini yang warna merah itu hyperaktivity di situ dipengaruhi oleh itu itu dia terpoyang pahing jadi juvenile hormon ini regulator ini mempengaruhi itu nah di saat semut ini yang semut hidup yang udah mulai poyang pahing itu dia destrak RNA-nya kemudian dicek aktivitasnya kemudian di fase semut ini mati jadi mulai ini ditiru jadi lingkungannya ditiru demikian rupa sehingga dia juga bisa mampu naik ke ketinggian jadi ketinggian pohon kemudian saat dia mulai menggigit si tulang daun di situ di ekstrak RNA-nya kemudian di cek ekspresinya kemudian mereka menemukan aktivitas jin yang terkait dengan zombie activity ini jadi yang pertama dia mensoroti di behavior program disruption ini juga menjawab pertanyaannya Mbah Fuden jadi itu menghasilkan fusharin kemudian eki kinase M43 protease di situ yang aktivitas mendigredasi aktif kemudian dia terkait juga dengan juvenile hormone tadi kemudian egg dysteroid ini kita ketahui kalau di sistem egg dysteroid ini adalah dilipid lipid metabolism nah ini juga salah satu senyawa yang mengontrol si volatile compound atau aroma dari tubuh si serangga yang terinfeksi jadi lipid metabolisme kata kuncinya ada di egg dysteroid ini jadi kalau egg dysteroid ini aktivitasnya tinggi itu kenapa semut yang terinfeksi itu sangat bau kemudian dia diusir dari komunitasnya kemudian dia juga mempengaruhi kikardian clock jadi jam biologis nya si serangga jam biologis nya si semut ini dikontrol oleh yang namanya CLK gene jadi si sardian lokomotor output cycle kaput jadi kalau secara alami secara alami itu apa ya saat dia menaik ke permukaan naik ke ketinggian di pohon itu ada jamnya ada jam tertentu dia naik enggak serta-merta mungkin pagi hari dia langsung naik itu enggak jadi dia naik itu saat late afternoon jadi saat matahari itu sudah mulai serong sedikit semut ini baru naik ke ketinggian itu itu keunikannya aktivitas naik ke ketinggian di pohon itu jadi enggak setelah misalkan dia terinfeksi malam kemudian pagi langsung dia naik ke pohon enggak dia naiknya setelah afternoon jadi ini dikontrol oleh si gene CLK kemudian untuk aktivitas foraging dan case jadi tadi disebutkan kalau di serangga sosial itu kan keanekaragamanya keanekaragamanya itu sangat kecil emang benar karena kita bisa ketahui kalau misalkan di rayap atau di semut yang semut pekerja kemudian semut soldier secara genetiknya itu ya soldier akan sama dengan soldier worker dia enggak akan berbeda dengan soldier atau semi-soldier kayak gitu disini dikontrol oleh yang namanya CRG1 gene dan juga juvenile hormone regulator itu tadi ini mempengaruhi foraging dan case jadi kasta sistem kasta dalam serangga nah saat ini saya sebutkan disitu ada hyperactivity ada sociality wandering jadi dia menjadi wanderer jadi pengembara kayak gitu dia memisahkan dari kelompoknya kemudian menjauh dan naik ke ketinggian pohon itu tadi nah ini strong sekali dengan disebutkan beliau menyebutkan disitu odor tadi yang terkait dengan volatile compound itu tadi ya saya bahas sering kemudian pindah ke sistem neuron neuromodulation nah disitu ada banyak sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 yang bertanggung jawab untuk neuromodulator tadi udah saya sebutkan dopamine dopamine itu untuk aktivitas motornya jadi geraknya tadi menggigit itu tadi dipengaruhi oleh dopamine kemudian queryric acid nah ini yang ingin saya bahas queryric acid inilah kenapa si jamur itu saat dia munculkan footing body itu munculnya dari kepala bukan dari perut atau dari ekor atau dari kakinya seperti itu nah ini yang bertanggung jawab adalah si queryric acid ini bagaimana mekanismenya mekanismenya adalah si queryric acid ini saat dia disekresi oleh jamur dia itu sebagai protektan jadi neuroprotection jadi saat pertama-tama saat dia diinfeksi neuronnya itu masih dipertahankan aktif tapi dia dihijek dikontrol oleh si jamur tapi dipertahankan aktif kemudian saat jamur ini maaf semut ini naik ke tinggian kemudian mati disitu setelah menancapkan mandibulanya itu tadi mati si queryric acidnya ini turun si jin yang mengontrol aktivitas queryric acid ini turun aktivitasnya kemudian si protection ini tadi hancur hilang nah disitu berpindah dia dari yang parasitik menjadi sapropit saat disitu otaknya ini mulai dimakan mulai dimakan oleh si jamur nah saat dia mulai dimakan ini kenapa dia bisa muncul dari otaknya itu tadi keunikannya itu saat dia dari terinfeksi kemudian dia berjalan menjauhi kerumunannya dari sosialnya hostnya apa namanya nestnya kemudian naik ke ketinggian itu masih dilindungi sistem neuronnya neuronnya itu masih dilindungi oleh queryric acid ini tapi saat dia udah menyancapkan si mandibula saat dopamin ini rilis queryric acid ini turun aktivitasnya nah disitu mulailah dioccupy dihancurkan otaknya karena karyunerek ini hilang kemudian oktopamin oktopamin ini kan senyawa amin itu hampir sama aktivitasnya seperti aktivitas misalkan kalau kita minum kopi kafein oktopamin jadi mekanisme fisiologinya hampir sama dengan itu kemudian kita pindah ke gpcr gpcr neurotransmitter reseptor itu tadi yang di skema gambar yang sebelumnya itu ada gpcr di situ ini terkait dengan aktivitas karbohidrat metabolism kemudian jadi metabolisme glukos itu ditekan turun itu kenapa serangga itu mengalami yang namanya fasting atau kelaparan saat serangga atau semut itu kelaparan itu dia bergerak konvulsif dia bergerak gak jelas jadi disebutkan di konvulsion muscular dysfunction disitu dia geraknya gak karuan ini dipengaruhi oleh signal gpcr neurotransmitter reseptor ini kemudian jamur ini juga merilis berbagai toksin yang spesifik dari opiocordyceps ini opiocordyceps spesies ini yang tidak ditemukan racun yang tidak ditemukan di jamur yang lain intomo patogenik yang lain baik itu di cordyceps kemudian di bifaria di metarizum hanya ditemukan di opiocordyceps yang menginfeksi semut itu adalah si aflatrem aflatrem ini hanya ditemukan di opiocordyceps ini dia tidak ditemukan di jamur yang menginfeksi serangga yang lain ini sangat spesifik hanya ditemukan di sini kemudian terkait dengan itu tadi yang aktivitasnya si isiknya link gpcr tadi saya sebutkan dengan aktivitas glukosa itu metabolismenya kemudian lipid juga jadi untuk menghasilkan juga glukogenolisisnya itu terhambat ini ini dikontrol oleh insulin kita tahu mekanismenya insulin seperti apa kemudian myosin light chain alkali di situ myosin ini juga terkait dengan gerak motorik geraknya si serangga tadi kemudian cytokrone P40 P450 4 C1 ini ini yang disinyalir sebagai tadi kompas tadi kompas reception tadi jadi si sitokrom ini yang dia mengkontrol dia bisa naik ke ketinggian kemudian mensense saat lingkungannya itu temperaturnya cocok suhunya cocok kemudian apa namanya ketinggiannya pas ini dikontrol oleh sitokrom ini dibantu oleh apa namanya senyawa-senyawa jin-jin yang lain yang di situ ada yang dia terkait dengan juvenil hormon dibantu oleh itu kemudian ada lipase 3 lipase ini kan di lipid metabolisme lipid metabolisme ini berpengaruh juga terhadap tadi yang penghasilan odoran kemudian apoliporin pembentukan apoliporin ini adalah apa porus kayak gitu porus yang untuk transfer transport sistem kayak gitu jadi ini yang bisa kami sampaikan menjawab bagaimana mencoba menjawab bagaimana zombie fungus ini bisa mengokupai bisa menghajack sistem neuron si serangga kemudian memumify-nya dan akhirnya membunuh si serangga untuk keuntungan si jamur ini sendiri untuk menghasilkan fruiting body spor dan spor untuk kelangsungan kehidupan yang selanjutnya demikian terima kasih mungkin demikian Pak Moderator ya terima kasih Mas Ahmad untuk penyampaian materinya dan Mas Eko ini sangat bagus sekali ya tentang hubungan insek dan juga jamur ya kalau bagi saya ini nggak ada untungnya buat jamur buat ini ya apa namanya insek ya kasian tuh si semut ini agak jangan alam harus harus demikian ini agak melenceng dikit mungkin pertanyaan buat Mas Eko dan mewakili netizen yang bertanya ini sebenarnya ada nggak sih semut yang memanfaatkan jamur sebaliknya gitu gitu suara halo halo ya ya kalau semut si jadi memanfaatkan ini kayak perut didudukkan dulu nih maksudnya memanfaatkan ini apa gitu tapi kalau dalam konteks jamur sebagai makanan atau apa itu namanya makanan serangga juga ada jadi memang ada beberapa spesies serangga bukan spesifik semut jadi justru dia meng-culture jamur untuk makanan dia jadi ada semacam simbiosis kayak gitu jadi ya tapi yang jelas itu bukan jamur parasitik soalnya kalau jamur parasitik namanya parasitik dia parasit tapi ada beberapa jamur parasit itu yang oportunis jadi memang dia tidak tidak cenderung menginfeksi jadi tapi sangat erat dengan kehidupan semut misalkan misalkan aspergillus aspergillus itu sebenarnya itu kayak bisa jadi entomopatogen tapi dia lebih oportunis jadi gak suka menginfeksi sebenarnya gak suka menginfeksi tapi bisa menginfeksi sebenarnya dia itu kalau gak ada makanan yang lain baru kehidupan semut itu kan juga kerap kaitannya dengan itu atau serangga yang lain juga kerap kaitan dengan jamur 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 tapi kalau memanfaatkan seperti jamur ini memanfaatkan semut kayaknya gak ada maksudnya apa terus ini pertanyaan netizen yang kedua mewakili netizen ini mungkin buat mas Ahmad juga dan mas Eko jamur itu sendiri dari segi pertama itu dari segi penyebarannya itu ada gak di Indonesia terus yang kedua itu mungkin netizen akan bertanya ini bisa gak sih nyerang manusia ini pertanyaan agak nyeleneh Mas Ahmad silahkan oke jadi pertanyaannya tadi ya ditemukan gak di Indonesia ya jadi jamur itu ditemukan around the world dan di seluruh lapisan bumi makanya saya mulai saat ini sudah mulai terinfeksi oleh filosofinya jadi kalau membaca status yang kemarin jadi kenapa kalau kita bisa memperbaiki bumi itu dengan jamur kenapa harus kita pindah ke Mars gak usah lah jauh-jauh pindah ke Mars bumi ini diciptakan untuk kita tinggal kita mau gak menjaga kelestarianya salah satunya juga diciptakan jamur jamur ini juga membantu untuk mendegradasi sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia sampah-sampah yang gak bisa terdahul ulang tapi dengan adanya jamur ini bisa terdegradasi nah di Indonesia seperti si opiocordyceps ini saya belum 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 tahu secara apa namanya langsungnya kayak gitu cuman kalau yang opiocordyceps dan kordyceps di Bavaria sama metahorizum banyak ya di Indonesia kalau yang opiocordyceps misalkan kalau yang kordyceps sama kordyceps ini kalau di perkebunan sawit itu dari kolega teman itu melaporkan bahwa di sana ditemukan jamur yang menginfeksi ulat ulat api ulat api jadi serangga hamanya kelapa sawit kayak gitu nituran nituranitens namanya kalau gak salah nah itu ditemukan di sana tapi secara apa namanya eksplorasinya secara taksonominya dia masuk ke apa itu belum belum teridentifikasi ini PR untuk untuk kita-kita ini yang mungkin berkecimpung di situ tadi juga terbuka masih luas banget sebenarnya untuk jamur pembatukan sendiri itu itu gak ada disebutkan itu lebih dari 1 juta bahkan 1 1 bilion ya kalau gak salah ya 1 bilion spesies itu baru ditemukan 100 ribu yang teridentifikasi itu masih jauh-jauh sekali masih banyak yang di eksplor kemudian disini juga saat saya masih tinggal di International Dormitori ternyata si 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 apa namanya tonggerek itu dia juga terinfeksi terinfeksi oleh si jamur di entomopatogen fungus ini dia masih hidup di situ tapi dia itu stay di dalam perutnya jadi di perutnya di bagian ekornya yang ujung itu itu ada berwarna putih saat itu saya notice ini jamur dan setelah mencari referensi membaca oh iya bener itu emang jamur yang hidupnya di situ jadi fungsinya si jamur itu adalah mempengaruhi jamurnya itu ada di mil jadi ada si jantannya jadi saat dia melakukan pengaruh menemukan si betina kemudian di situ ada interaksi jamur ini disalurkan ke betina melalui tadi yang di dekat ekornya itu tadi yang di dekat saluran untuk namanya populasi ya mungkin di situ seraga aku gak tahu namanya apa mating lah ya aktivitas mating populasi populasi aktivitas mating di situ itu unik itu ditemukan di sisa D ada yang di ujung ekornya kemudian di sisa D itu sendiri ada yang di perut yang di bagian tengah jadi itu tadi yang saya temukan itu ada di bagian ujungnya ada yang ditemukan di perut bagian tengahnya perutnya itu benar-benar bocor dan bocor itu terinseksi oleh serangga itu terinseksi oleh jamur itu itu sangat unik kemudian pertanyaan kedua itu tadi apa ya lupa lupa tadi apa tadi pertanyaannya aduh tadi apa ya yang kedua ya yang nanya malah lupa kan yang pertama ditemukan gak di Indonesia kemudian yang kedua oh ini kemanusia itu bisa infeksi gak gitu nah itu hampir sama ya jadi sebenarnya kan ini spesifik ya hostnya itu spesifik tapi ya kalau kondisep ya kondisep militaris ya kondisep militaris kalau yang di versi game ya kayak gitu versi hedonnya dia udah dibuat untuk menginfeksi manusia gitu sebenarnya ada potensi untuk kesitu karena semakin kita kesini ya gitu semakin kita tahu mekanismenya seperti apa fisiologisnya seperti apa molekulernya seperti apa kita bisa memanipulasi ya gitu jadi yang awalnya reseptor ini tidak ditemukan di manusia kita bisa bikin ya gitu tapi ya itu kalau untuk untuk berpikiran jahat atau berlaku jahat ya tapi karena ini adalah host spesifik saya sangat yakin bahwa gak akan dia menginfeksi manusia gitu luarnya fake kalau yang di game itu memang benar-benar ya namanya untuk game player lebih seru jadi aman tenang aman ya ya kali memang ini ya belum ada karena memang belum ada yang neliti gitu ya di Indonesia belum ada yang neliti nanti saya tahu tapi kalau di Thailand kan udah ada ya Thailand Thailand gitu gak ada publikasi terkait itu hutan-hutan kita itu sebenarnya rame deh cuman yang mau neliti gak ada ya kamu ntar balik nanti ya nanti kita ini ya nanti terus oh iya benar terkait dengan beberapa serangga juga punya hubungan simbiotik hubungan simbiotik dengan beberapa jenis jamur tapi ya kalau parasitik jelas parasit jadi pasti merugikan kayak gitu sih tadi oh iya menarik tadi itu kan yang bahas mas Ahmad tadi yang terkait dengan apa diusir atau apa namanya diusir atau memisahkan sendiri memisahkan diri sendiri ya jadi mekanisme itu kan memang ada tadi yang diselit saya itu beberapa itu ada yang memang dia diusir jadi perilaku diusir itu ada bahkan ada yang dibunuh jadi kanibalism jadi itu dalam upaya menjaga koloni dari apa namanya serangan itu jadi itu imunitas yang tadi imunitas sosial ada juga yang kesadaran diri aduh saya berbeda saya berbeda saya pergi gitu beragam memang iya sungguh menarik banget ya sebenarnya topiknya ini pertanyaan lagi nih ini bukan dari netizen agak naik level dikit dari pelajar ini agak cana dikit jadi gini mungkin ke mas amat ya itu kan spesifik si jamur ini spesifik ya nah ini dia ada gak perbedaan infectious rate atau keinfeksiusannya itu terhadap jantan dan betina wah iya ya ya itu saya belum pernah membaca artikel tentang itu dan penelitian tentang itu jadi belum tahu tapi kalau dilihat dari kacamata serangga jadi kalau misalkan dilihat nanti bisa ditanyakan ke ahli serangga ini antara keringat yang dihasilkan oleh si jantan dengan keringat yang dihasilkan oleh betina ini pasti kalau menurut saya saya yakin berbeda kalau di situ ada perbedaan berarti si jamur ini juga dia bisa menentukan tapi secara kalau kita lihat secara apa ya mungkin secara bodoh-bodohan di logika aja dia akan nyerang tanpa membedakan antara itu jantan atau betina kalau di alamnya tapi kita perlu tahu penjelasan dari ahli serangga itu tadi keringatnya apakah dia berbeda kalau jawaban keringatnya berbeda dan saya yakin tadi terkait dengan exe jin yang mengkontrol odor itu tadi ya dia akan bergerak ke situ karena salah satu sensenya kalau kita lihat siklus hidupnya dia naik ke ketinggian spora dihasilkan spora menyebar nah spora ini ada dua jenis tadi yang spora menyebar ini saat dia bisa mengenai host baru attached di cuticle kemudian yang tidak attached di cuticle ini dia akan membentuk yang namanya namanya itu apa ya kapilokonidiuspor perbedaan si konidia yang satu dengan yang kapilokonidiuspor ini adalah kapilokonidiuspor ini sticky jadi dia mampu jadi lengket dia menempel menempel di permukaan mungkin di tanah atau di permukaan tanah nah kalau yang ini berfungsi kalau misalkan si serangga ini mati tidak di ketinggian mati tidak di ketinggian sehingga yang dihasilkan spormenya pun si kapilokonidiuspor kapilokonidiuspor itu tadi jadi dua jenis ini tadi kalau kembali lagi tadi kalau spormenya dihasilkan kemudian attach kalau dia mempunyai smart ya berarti kan ah aku menempel ke serangga jantan ah gak mau aku gak mau nginfeksi pindah dulu ah kayak gitu wah ya itu juga unik juga masih perlu itu masih misterius juga ya belum 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 tahu nah mas Ahmad kan dari serangga sosial itu ada berbagai kasta ya ya nah kasta prajurit itu kelaminnya apa yuk itu dia jadi unik jadi ada memang kalau kalau jantan betina kita kayak berpikir ada jantan betina gitu ya kalau karena memang serangga umumnya di jantan betina tapi definisi jantan betina itu ada namanya kasta reproduktif ya kalau di apa namanya tapi yang sering berkelana itu kan kayak kasta lain gitu saya sih belum tahu pasti antara rate infection rate nya ya apa terkait karena memang tidak di tes atau mungkin apa studinya tidak mengetes antara apa namanya infection rate dari perbedaan male female ya tapi insiden apa keterjadian dari penyakit apa infeksi itu seringkali kemana gitu nah jadi kalau semut ini agak agak beda kan dengan apa rayap gitu ya jadi rayap nah jadi kasta rayap agak lebih rame nah kasta semut ini kayak cuma ada beberapa kalau gak salah nah yang sering dari infeksi itu yang sering mencari makan nah forager itu dan kalau ratunya kan di dalam sarang ya ratu di dalam sarang nah betina itu ratunya betina itu kan ratunya nah yang apakah yang apa namanya yang pekerja itu kawin juga belum ngecek juga ini pertanyaan unik soalnya kalau dalam apa serangga sosial serangga sosial itu kagak unik ya jadi yang bereproduksi itu hanya kasta tertentu kalau yang apa kalau yang pekerja itu kayak gak jelas dia kelaminnya apa jadi ya juga tapi perlu dicek sih iya sih menambahkan sih menambahkan jadi kalau saya dulu belajar tentang rayap emang demikian yang kasta reproduktif itu yang cuman queen queen sama king ya cuman itu yang tujuannya si queen itu bertelur si kingnya itu mengasih mengawinin si queennya aktivitasnya seperti itu cuman kalau kita lihat ini kalau kita lihat dari kacamata si jamur itu kenapa pertanyaannya kenapa kok jamur ini kalau kan tujuannya ini untuk menguntungkan si jamur sendiri untuk berkembang lebih banyak kenapa saat dia itu menginfeksi misalkan menginfeksi semut kemudian dia mensekresi senyawa yang mampu mempengaruhi odornya sehingga bisa disense oleh komunitasnya bahwa ini apa namanya terinfeksi kalau demikian kenapa jamur itu tidak tidak pindah mode aja kayak gitu saya tidak mengeluarkan feromon atau gak mengeluarkan si odoran ini sehingga tingkat efisiensi untuk menginfeksinya itu lebih banyak jadi kan kalau kejadian di sarang kan lebih banyak yang terinfeksi kenapa gak demikian itu itu juga masih menjadi PR misterius juga sebagai untuk diteliti lebih jauh kenapa kenapa kok demikian bisa saja bisa saja gak harus keluar dari sarang kalau dijawab mungkin dari suhu sama temperatur yang cocok kalau di dalam sarang pun saya kira kalau kita lihat disitu kan hangat juga hangat kelembabannya juga terjaga cocok karena kita tahu ada yang namanya serangga hair boring fungus nah itu sudah terbukti jadi jamur itu mungkin demikian tapi kok keluar itu keunikannya kenapa harus keluar dia gak mau dikungkung ya itu tapi tadi apa sih menarik sih kenapa tidak mengeluarkan jadi sebenarnya gini yang jadi jamur yang mengeluarkan senyawa itu atau serangga koloni yang berhasil menangkap itu jadi ini kayak dua hal ya dua hal yang berbeda kalau misalkan saya apa orang puasa kok bau misalkan gitu itu kan dari perspektif orang yang itu kayak gak 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 kerasa gitu kan yang dari orang kan kerasa tuh jadi itu apa sebenarnya apa kalau saya sih kalau saya sih bukan by intention gitu senyawa yang yang di recognize serangga itu apa dikeluarkan oleh jamur jadi gimana ya ngomong ini gimana sih jadi kalau bau nah itu keterampilan dari serangga hidupnya aja serangga yang koloni yang lain soalnya ada juga soalnya kadang juga beberapa case yang lain gitu kalau misalkan serangga terinfeksi kemudian dia tadi yang apa dengan mekanisme yang mirip kemudian mengeluarkan senyawa itu ada yang juga terinfeksi ada yang juga kena masih tetap kena gitu jadi apa berarti itu kan kayak keterampilan bukan keterampilan kemampuan dari serangga itu merecognize ilmu titan serangga kadang-kadang enggak ini aduh kena juga kan atau dia lagi mabuk ada yang peka sama enggak peka gitu ya serangga nah aktivitas grooming juga grooming juga kayak itu ngedetek kan grooming ada ini kayak udah sakit gitu wah ini ini udah ini 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 gitu apa namanya nah pasca grooming itu kan bisa jadi terinfeksi pasca grooming ya kan iya iya oke untuk scientist yang moderator ini sangat menarik itu diganti-ganti untuk mendapatkan senyawa baru itu tadi apa apa yang diganti-ganti ditemukan dengan semut yang lain dipisahkan dari koloninya interinfeksi gitu tadi kan udah disebutkan terkontrol saat dia naik ke ketinggian kan berbagai senyawa metabolit yang dihasilkan mungkin ada senyawa metabolit ya banyak banyak banget metabolit sekunder ya yang terlibat ya entah itu dihasilkan oleh si serangga atau dihasilkan oleh si jamurnya itu sendiri nah yang menjadi misteri itu ya chemical communication yang kompleks itu yang tadi udah dibahas sama mas Eko dan mas Ahmad gitu itu kompleks banget dan apa ya untuk mempelajarinya itu nggak bisa sebulan dua bulan nggak bisa kayak gitu butuh bertahun-tahun iya kayak gitu nah mungkin ada lagi nih netizen yang bertanya ini jamurnya ini bisa dimakan nggak sih atau punya manfaat nggak gitu jamurnya mau dimakan eh kalau yang dari apa dari jenis kordicep sih kayak buat obat ya so karena fruiting body-nya lumayan besar gitu jadi sebenarnya bisa dimakan atau nggak ya dicoba aja cuman kayaknya sih nggak beracun ya kalaupun beracun justru efeknya positif sebenarnya kan yang kordicep itu itu obat atau racun sebenarnya yang di ekstrak itu apa gitu nah kalau yang sering dimakan kan dari yang tadi yang basidium basidium yang kota ya yang memang basidiumnya apa mushroom mushroom itu ya sejenis-jenis mushroom tapi mushroom juga ada yang meracun oke jadi kalau pertanyaannya bisa dimakan atau nggak edible atau nggak jawabannya bisa kayak gitu jawabannya adalah bisa tapi waktu setelah 30 menit nah itu disitu yang menjawabnya kalau masalah bisa dimakan atau nggak semua edible setelah itu jadi 30 menit setelah itu efeknya ya efeknya ada ada efeknya ternyata jadi kalau opiocordicep sama cordicep ini sejauh sejauh sampai saat ini adalah edible dan dia terlegalisasi sebagai grass jadi sertifikatnya adalah safe kayak gitu untuk dimakan jadi menurut FDA ya jadi sejauh ini nggak ditemukan harm atau bahaya dari askomi kota ini tadi yang menginfeksi serangga meskipun demikian ada askomi kota ini yang saat dia menginfeksi serangga nggak tahu ya lingkungannya misalkan dia lingkungan lingkungan hidupnya serangga ini tadi kan ada yang disebutkan toleran mungkin dia tumbuhnya atau berkembang biaknya di lingkungan yang terpapar oleh radioaktif baik itu oleh tercemar-pencemaran logam kayak gitu ya jamur itu akan mengakumulasi logam itu kalau logam itu terakumulasi di jamur kita konsumsi itu menjadi bahaya juga jadi emang kita harus tahu si jamur itu didapatkannya dari mana kalau misalkan dari wild untung-untung kalau itu cuma diproduksinya secara lab kayak gitu secara cultural itu lebih bisa dipertanggungjawabkan keamanannya dan ke safety-annya selamatannya jamur backgroundnya mas moderator bisa dimakan nggak amanita kayaknya ini beracun beracun iya ntar udah ada di tempat yang lain habis makan sejam kemudian entah di mana rumah sakit rumah sakit oke ada yang mau ditambahkan lagi saya ada pertanyaan untuk Eko nih apa-apa ini terkait dengan pertanyaannya Mbah Tamburgen ini ya si gurunya Richard Dawkin kemudian kerabatnya itu Mbah Lorenz yang dapat Nobel Nobel Prize di Animal Behavior Mbah Lorenz nah itu kalau terkaitannya dengan pertanyaannya Tamburgen itu yang yang terakhir yang di Ontogeni ya kalau nggak salah Ontogeni itu kan juga siklus hidup ya sebenarnya kalau demikian itu gimana cara maksudnya kita mengetahui berarti kan mau nggak mau kita harus mempelajari siklus hidupnya si jamur kita harus mempelajari siklus hidupnya si serangga gitu kan nggak bisa hanya si serangga doang gitu kalau yang Untogeni iya kemana kemana karena ini sebenarnya eh udah seletso belum share screen oh iya sih share screen ya eh kok yang share screen kamu siapa siapa nggak ada ini laptop siapa yang aku pegang nih oh saya ya kok nggak si jamur oke sebenarnya ini saya mau apa menunjukkan ini sih sebenarnya bahwa secara untuk gini secara development itu dia bisa bisa jadi berubah jadi apa bisa jadi perilaku itu bergeser atau apa nanya bervariasi jadi karena ada interaksi dengan environment-nya keyword-nya adalah setelah tadi diketahui bahwa ada yang di sini ada peran penting dari humiditas dan temperatur ini ya secara apa kenapa dia pilih tempat apa ketinggian tertentu dan sebagainya itu dia akan berdampak ke ini tadi apa perubahan perilakunya jadi sekarang pertanyaannya kenapa ada yang mati di serasa atau kenapa ada yang mati di batang daun kayak gitu nah semua perbedaan ini itu secara ontogenik adalah kemungkinan respon dari environment-nya kayak gitu jadi penjelasan apa kan ini kalau dari sini ya dari evolusi ini ke menjelaskan apa evolusi kenapa beda-beda kenapa beda-beda kemungkinan penjelasannya adalah environment apa faktor lingkungannya itu tadi nah yang ini kan udah beda-beda beda behaviornya berarti kesininya ini epigenetik sangat bermanfaat untuk menganalisis itu berarti iya bener-bener cuma masalahnya ini kan belum kayak belum clear ya jadi semuanya adalah apa namanya dugaan kuat dugaan kuat ini 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 itu untuk menjawab grupnya The Baker itu tadi kan sudah yang penelitian terakhir tadi yang penelitian itu tadi kan saya sampaikan juga bahwa dia mencoba mengisolasi dari lingkungannya alamnya kemudian reinfeksi skala laboratori ternyata fitnessnya berbeda dan memindahkan dari satu semut ke semut yang lain ternyata juga berbeda itu yang small ekologi ekosistemnya ini yang sangat berpengaruh disitu jadi mungkin tadi saya sebutkan tidak hanya itu tuh lingkungan abiotik tapi mungkin saja lingkungan biotik juga sangat berpengaruh disitu iya benar makanya ya menarik sih sangat menarik untuk di eksplor itu pertanyaannya kan apa cuma jamur ini yang punya kepentingan untuk menyebarkan dengan cara itu apa jadi kan jadi kalau kalau ini ya kalau kita menggunakan perspektif timbergen bahwa fitnessnya adalah mencari tempat yang suitable apakah askospora entomopatogen yang askospora lain harusnya bisa atau menggunakan pola yang sama tapi nyatanya beda tapi nyatanya beda-beda jadi jadi alasan atau analisis pertanyaan timbergen untuk case ini itu tidak berlaku umum gitu memang case by case tapi ini yang menarik nih apa itu namanya yang dia meralat apa bahwa spesies opiocordyceps itu kan yang pertama kali laporan itu di atas spesies atas itu apa semut pemotong daun itu tadi Chris leave cutting end jadi pertama kali report itu jamur ini menginfeksi itu tapi ternyata kemungkinan besar itu salah karena opiocordyceps ini tidak pernah ditemukan secara alami menginfeksi ata si ata halilintar si ata spesies itu jadi si penelitian bapak evan ini evan et al ini dan beberapa penelitian yang lain itu mencoba merevisi itu tapi itu kan publikasi tahun 18 18 sekian itu jadi itu untuk membuktikan itu salah itu kayak susah karena bisa saja ya tapi ya sekarang kita sudah tahu tidak bukan ke leaf cutting end ya tapi ke carpenter end untuk yang apa opiocordyceps memotong kayu tapi juga ada serangga-serangga lain yang kayak gini kan maksudnya jadi ada serangga yang terinfeksi tidak bukan opiocordyceps ya hesutelata atau apa yang kayak gitu yang dia akhirnya matinya itu di daun kayak gitu tapi perbedaannya yang membedakan dengan si opiocordyceps adalah dengan si hirus hirustella itu itu tadi yang naik ke ketinggian itu tadi itu salah satu pembedanya jadi kalau yang hirustella itu dia nggak ditemukan di ketinggian cuma mati di bawah kayak beberapa ya beberapa maksudnya beberapa anu menemukan kecenderungan mati di daun yang di spider itu yang sangat menarik untuk dieksplore lagi juga tablet-tablet apa yang dikeluarkan apa yang bisa menguntungkan untuk manusia nih manusia iya kan kita manusia kan pasti nge-explorasi apa yang untuk kepentingan manusia lah diekstrak diambil apanya ada lagi dari mas Eko dan mas Amat itu disampaikan ada lagi pertanyaan netizen udah nggak ada netizen sepertinya nggak ada nanya lagi ya pertanyaan saintis nggak ada pertanyaan saintis ini terlalu sulit ya ya kalau nggak ada mungkin saya akan mentutup aja dengan klots apa kata penutup ya jadi jamur itu ditemukan di seluruh dunia di seluruh dunia around the world di lapisan manapun dan tugas kita adalah mengolah alam ini tidak harus berpindah ke Mars dengan bantuan mereka seperti itu tentu saja dengan kacamata dua-duanya ya tidak hanya antropocentris heliocentris itu saja heliocentris oke dari Mas Eko ada last thought last statement last statement ya ya apa ya saya nggak nggak punya quotes untuk ini tapi kemudian sebenarnya diskusi kita malam ini sebenarnya menjadi pembuka bahwa ada banyak peluang studi yang belum kelar di Indonesia sebenarnya terkait dengan apa itu namanya jamur entomopatogen sendiri kenapa Indonesia yang apa diversitas begitu tinggi tapi riset-riset terkait ini itu leadernya bukan kita gitu kayak stock stock material riset itu kayak banyak tapi memang orangnya terbatas jadi kayak perlu kesadaran bersama untuk ya kembali kembali ke negara sendiri eo untuk memberikan sumbangsi pada ilmu pengetahuan begitu bener kali ya berarti balik abis lulus gak usah kemana-mana gak usah stay gak aku mau ke Jepang dulu kan saya belum selesai belum selesai iya oke mungkin gitu aja ya untuk materi hari ini menarik sekali yang dikatakan oleh para materi ini sebenarnya subjek yang bener sekali yang ranahnya itu belum banyak dilakukan oleh banyak orang dan bisa jadi potensi kedepannya oke begitu aja thank you jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke deskripsi nanti di link youtube oke ke Mas Ahmad langsung ke Mas E.coli begitu aja E.coli ini gak apa-apa ini gak dikat ini gak dikat ini parah nama populer kan nama populernya itu pokoknya nanti ada efek-efek mukaku jangan kuning enggak gak bisa di-edit kalau muka gak bisa di-edit parah ya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam